Gawat makin panas, inilah 4 berita politik terbaru hari ini Berita pertama, selamat Anies Baswedan, calon presiden Nasdem Berita kedua, Zulhas tawarkan umroh 2 pedagang di pasar Cibubur Netizen keras, yang dibutuhkan harga minyak murah, bukan menjanjikan sesuatu Berita ketiga, mundur dari PSI dan dicap kadrun Samara Amani, puji kinerja Anies Baswedan, tangani COVID-19 Berita keempat, Amin Rais ke Ahmad Dhani Pemikiran Jokowi itu, shallow, saya kira dia gak baca buku Inilah berita pertama, selamat Anies Baswedan, calon presiden Nasdem Anies Rasid Baswedan, unggul, 32 Dewan Pimpinan Wilayah DPW Dari 34 DPW Nasdem, dukung Anies Rasid Baswedan Sebagai calon presiden, Tri Partai Nasional Demokrat Nasdem Pimpinan Surya Paloh Nama Anies Rasid Baswedan, tidak diusulkan di 2 provinsi Papua Barat dan Kalimantan Timur Menariknya, tidak hanya nama Anies Rasid Baswedan yang tidak diusulkan oleh DPW Nasdem Kalimantan Timur Ternyata, Ganjar Pranowo pun tidak diusulkan oleh DPW Nasdem Kalimantan Timur DPW Nasdem Kalimantan Timur, bulat mengusulkan nama Prananda Surya Paloh Nasdem Jakarta, bulat, hanya mengusulkan satu nama Anies Baswedan sebagai calon presiden Berbeda dengan DPW Nasdem Jawa Tengah mengusulkan Ganjar Pranowo dan Anies Rasid Baswedan Menariknya lagi, nama Anies Baswedan muncul di Sulawesi Utara dan Nusa Tenggara Timur Nama Anies Baswedan disebut nomor 1 oleh 21 DPW Sementara, Ganjar Pranowo hanya diusulkan oleh Dima DPW di nomor urut 1 Melihat sebaran peta 21 DPW Nasdem yang tersebar di seluruh Indonesia Anies Rasid Baswedan unggul di daerah yang memiliki populasi penduduk terbanyak Seperti Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku Sementara Ganjar Pranowo hanya disebut nomor urut 1 di Papua, Bali, dan NTT Walaupun Rapat Kerjaan Nasional Rakernas Nasdem baru memutuskan 3 nama Untuk disetorkan kepada Ketua Umum Nasdem, Surya Paloh, untuk dipilih satu nama Kemungkinan besar, Surya Paloh akan memutuskan satu nama Yaitu Anies Rasid Baswedan sebagai calon presiden Nasdem Alasannya Pertama, Anies Baswedan punya hubungan emosional baik secara pribadi Maupun organisasi dengan Ketua Umum Nasdem, Surya Paloh Anies Baswedan tercatat sebagai salah satu deklarator Ormas Nasdem Embryo Pastai Nasdem Kedua, berdasarkan dinamika yang berkembang di arena Rakernas Nasdem Terutama penyebutan nama Anies Rasid Baswedan di nomor 1 Sebagai isyarat calon prioritas yang diunggulkan dari provinsi Yang memiliki populasi penduduk terbanyak Ketiga, adanya isyarat dari petinggi Nasdem Untuk tidak mencalonkan kader partai lain Hingga hari ini, Ganjar Pranowo tercatat sebagai kader PDIP Sementara Anies Baswedan bukan kader partai manapun Tentu saja ini menjadi modal politik bagi Anies Keempat, pernyataan Surya Paloh tentang calon presiden Nasdem yang terbaik diantara yang baik Berdasarkan prestasi, reputasi, dan keberpihakan kepada rakyat Anies Baswedan tentu yang terbaik Apalagi nama Ganjar Pranowo sering disebut-sebut dalam skandal mega korupsi EKTP Dan Jawa Tengah sebagai provinsi termiskin Selamat untuk Kemenur DKI Jakarta, Anies Baswedan Insya Allah, sebagai calon presiden dari Partai Nasdem Yang bakal diumumkan dalam waktu dekat Berita kedua Zulhas tawarkan umroh dua pedagang di Pasar Cibubur Netizen yang dibutuhkan harga minyak murah Bukan menjanjikan sesuatu Zulkiflihasan atau biasa dikenal Zulhas Resmi dilantik sebagai Menteri Perdagangan Melakukan sidak pertamanya di Pasar Cibubur, Jakarta Timur Zulhas melakukan pengecekan terkait harga bahan pangan Dan sedikit berbincang dengan para pedagang Awai dan Elis Salah satu pedagang yang didatangi kiosnya oleh Zulhas Melakukan perbincangan Terkait kenaikan harga minyak goreng curah Telur, terigu Yang mengalami kenaikan harga yang signifikan Di akhir pembicaraan Zulhas menawarkan Kedua pedagang tersebut untuk berangkat umroh Tawaran tersebut langsung diterima otomatis oleh keduanya Nanti berangkat umroh ya dua-duanya Kata Zulhas Kepada kedua pedagang sembako tersebut Kamis 16 Juni Keduanya dijadwalkan berangkat umroh di bulan Agustus Katanya si Agustus Yang paling deketan sama ibadah hajikan Ujar Elis Baik Awai dan Elis Keduanya mengaku cukup bersyukur Mendapat kesempatan ini Dari sidak di pasar Cibubur Zulhas mengaku shock Karena hampir semua komoditas pokok naik Kecuali beras Rata-rata Kenaikan mencapai 20-30% Berita pelusukan Zulhas tersebut Menarik perhatian publik Dilansir dari twitter Detik.com Yang berisikan Banyak komentar dari beberapa netizen Seperti tweetan dari Ad Hadiana Kurnia Yang dibutuhkan harga minyak murah Bukan menjanjikan sesuatu yang bukan Lalu ada komentar pula Dari netizen lain Hubungannya apa Antara menurunkan harga sembako Dengan mengumurahkan Dua orang pedagang Tulisnya Dan beberapa komentar lainnya Yang mengatakan Bahwa sebaiknya Zulhas Berfokus menurunkan harga sembako Yang terus melonjak Menurut Zulhas Kenaikan harga komunitas Sudah menjadi langganan tiap tahun Yang kerap berulang Salah satu penyebabnya adalah Karena Indonesia Masih mengandalkan produk-produk impor Setelah kunjungan pasar selesai Zulhas Langsung berakat ke kantor Kementerian Perdagangan Yang mengatakan Bakal mengadakan rapat Terkait tingginya harga sembako Yang masih terjadi Berita ketiga Mundur dari PSI Dicap Kadrun Samara Amani Uji kinerjaan di sebelah sewedan Tangani COVID-19 Samara Amani Sempat menjadi sorotan publik Karena tiba-tiba mundur Dari Partai Solidaritas Indonesia PSI Mantan ketua DPP PSI itu Diserang Dan dituding keluar Karena berpindah kubu Tudingan publik itu Berdasarkan cuitan lawas Suami Samara Yang memuji Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan Kini Samara sudah kembali ke Indonesia Dan hadir di podcast Deddy Corbuzier Banyak hal Samara sampaikan di sana Termasuk Mengklarifikasi prihal Preferensi politiknya Kepada Deddy Samara mengaku Belum ada keinginan Untuk kembali bergabung Dengan partai politik Kayaknya sih Mungkin gak lah Bergabung dengan partai politik Di 2024 Kata Samara Tapi Aku pengen dukung again Kandidat presiden yang bagus Karena Buat aku presiden Indonesia itu Punya power yang luar biasa Katanya lagi Dia kemudian Membahas beberapa kriteria presiden yang baik Untuk memimpin Indonesia Kalau menurut aku Gampangnya tiga Jelasnya Menurut Samara Presiden Indonesia Harus punya komitmen Untuk menjunjung tinggi toleransi Antar warga Meliputi Keagamaan Suku dan ras Yang sangat beragam di negara ini Yang pertama Dia punya komitmen Terhadap toleransi Tegas Samara Gimana dia ada track record Terhadap toleransinya Baik atau enggak Bebernya Karena Kita hidup di negara yang sangat Multikultural Multi agama Jadi penting Untuk kita Menjaga itu semua Sambungnya Dan komitmennya Harus ditunjukkan sama presidennya Dan track recordnya Harus menunjukkan komitmennya Kemudian katanya Yang memang serius Mungkin Dia punya track record Membantu Untuk kebijakan Kebijakan pro perempuan Tegas Samara Samara sendiri mengaku Memang fokus pada Isu-isu perempuan Dan hal ini juga Menjadi faktor Penyebabnya Hengkang dari PSI Kriteria terakhir Capres yang baik Harus mempunyai Track record baik Serta hasil kerja yang nyata Sebab Dua hal ini menjadi faktor Untuk memprediksi Kepemimpinannya Selama 5 tahun ke depan Bagaimana Cara kita tahu Bahwa seorang ini Akan jadi presiden yang baik Kalau kita tidak bisa Mengevaluasi sebelumnya Track record dia apa? Karena ini Jabatan tinggi Tutur Samara Meski tahun 2024 Masih jauh Samara ternyata Sudah membedik beberapa figur Yang dianggapnya baik Meski tidak secara gamblang Menyebut Mereka Sebagai kandidat potensial Tokoh-tokoh yang disebut Tadi adalah Tokoh yang aku senangi Kata sang politikus muda Lalu lanjut menyebutkan Beberapa nama yang sebagai Memang digadang-gadang Jadi capres 2024 Aku suka tokoh Seperti Kang Ridwan Kamil Ada juga Pas Emil Dardak Dan misalnya Pak Erik Thohir Juga seorang yang aku kagumi Sebagai menteri Dan juga Pak Ganjar Itu sosok yang aku suka Tenangnya Nama Anies Terutama ketika menghadapi Pandemi COVID-19 Waktu itu Situasi COVID-19 ya Dan aku boleh judul Kalau waktu itu PSI pun memuji kinerja Gubernur DKI waktu itu Karena ada keseriusan Tutur Samara Yang menyebut Beberapa pengurus PSI Termasuk dirinya Juga ikut memuji kinerja Anies Jadi ya Suamiku komentar kayak gitu Karena melihat apa yang dia lihat saja Imbuhnya Berita keempat Amin Rais Ke Ahmad Dhani Pemikiran Jokowi itu Shiloh Saya kira Dia gak baca buku Amin Rais menyebut Presiden Jokowi Dodo Memiliki pengimikiran yang dangkal Dan tidak banyak Membaca buku-buku Penyataan itu Disampaikan Animin Rais Saat berbincang dengan Ahmad Dhani Dalam video berjudul Amin Rais bicara soal Gusdur Saya kira Gini ya mas Ahmad Dhani Kalau kita pikirkan Dulu pemimpin itu kan Kutubuku Intelektual Yang sekarang kan merosot Kata Amin Rais Ketua Dewan Syuro Partai Umat itu lantas Mulai menyinggung Jokowi Maaf Kan Pak Jokowi gak baca Saya kira loh ya Baca buku-buku Kan gak Ucap dia Karena itu Mantan Ketua Umum Pan ini Menilai telah terjadi Kemerosotan pemimpin negara Dalam pemikiran Yang dimaksud Animin Rais adalah Presiden Jokowi Amin Rais menyebut Wah Jokowi Selama ini berpikir Tentang kekuasaan saja Tapi memang Ada kemerosotan itu Karena Pikirannya hanya power How to shape the power How to lengthen my power How to decisive The power How to raise the people Katanya Karena itu Mantan Ketua MPR RI ini Menilai bahwa pemikiran Jokowi dangkal Jadi Pikirannya itu apa Dangkal gitu Shallow Dangkal RTT Delusion of Thinking Penipisan penangkalan Ujar Amin Rais Amin Rais lantas Membandingkan Jokowi dengan Soekarno Presiden pertama Republik Indonesia Ia menyebut Ia menyebut Bahwa Soekarno Sejatinya lebih keras Karena bersikap otoriter pada zamannya Tapi kata Amin Yang membandingkan antara Soekarno dan Jokowi Yang sangat jelas Ketika berpidato Soekarno Sambungnya Lebih terlihat mencengangkan Dan mempunyai literasi yang sangat banyak Jadi Ini ada pemerosotan intelektual Di kalangan para pemimpin Kata dia Padahal Google sudah mencukupkan apapun Di situ Mencari ceramah Sejak zaman bahela Sampai sekarang di Youtube Juga sudah ada Tutur Amin Rais